Hai sobat antara, nah sekarang saya udah ada di spot yang viral nih, yaitu Kranjang Sultan. Tidak lupa, disini juga mau pake seatbelt ya, dengar. Wisata Indonesia emang gak ada matinya, sekarang makin inovatif dan unik sampai ada yang viral karena Will Smith penasaran. Ternyata wahana yang viral dan bikin penasaran itu namanya Kranjang Sultan, yang ada di Sukabumi Jawa Barat, destinasi wisata Lembah Purba, atau sebelumnya dikenal Situgunung Suspension Bridge. Ya, kebetulan yang lagi rame sekarang di Mesos, yaitu yang Kranjang Sultan adalah salah satu fasilitas dari kami juga, ketika yang mengambil jalur hijau dan ekspedisi Lembah Purba itu udah otomatis ke sana. Nah, apalagi untuk yang menginap di kelemping kami, itu tidak hanya satu kali, bisa pas check-in atau mau besok sekelah mau check-out, itu masih bisa naik ke sana juga. Dan awalnya mungkin kita satu jalur, yang sekarang kita bikin jadi dua jalur. Mungkin kelebihannya kita adanya di atas sungai, dan mungkin keindahan alamnya juga sangat berbeda dengan tempat-tempat wisata lain mungkin gak kakak. Kalau kalian belum sempat mampir, pasti semakin penasaran kan kayak apa? Ikuti perjalanan tim antara yuk! Hai sobat antara, sekarang saya lagi berwisata nih di tempat viral. Kalian tahu gak apa yang viral di Sukabumi? Ya, betul. Situgunung atau yang sekarang namanya Lembah Purba. Ini kembali viral karena aktor kelas Hollywood, Will Smith, menggugah suatu postingan yang nanyain nih tempat wisata ini ada di mana? Dan itu inilah tempatnya. Sekarang saya mau jalan dulu ya, menuju ke lokasi pertama yaitu jembatan atau suspension bridge-nya terlebih dahulu. Kita jalan tadi saya dari reservasi, terus ini jalanannya cukup menanjak ya sobat antara ya. Jadi kira-kira jarak dari reservasi ke jembatan itu 100 meter. Seperti itu. Kita jalan dulu! Dimulai dengan saya menyeberangi jembatan terpanjang di Asia Tenggara sepanjang 535 meter yang dikelilingi pemandangan indah banget. Rasanya gak terlupakan soalnya mata seger banget nih lihat pepohonan hijau ditambah angin yang sejuk. Setelah trekking selama kurang lebih 15 sampai 20 menit, akhirnya saya sampai deh di Keranjam Sultan. Ternyata tak jauh dari sana juga ada air terjun yang terhubung dengan sungai dan bisa dilalui sebagai rute rafting atau arung jeram lho. Wah, seru banget kalian di sini ya! Sedikit tips nih, kalau mau kesini pakai baju yang nyaman, sepatu atau sandal gunung atau sandal outdoor, dan juga pastikan kondisi tubuh fit ya biar trekkingnya lancar. Ada 5 paket rute yang bisa dipilih. Untuk yang mau naik keranjang Sultan, kamu bisa ambil jalur hijau atau ekspedisi lembah purba. Ada juga jalur merah untuk rute singkat, dan ada paket flying fox, dan juga paket glamping. Harga mulai 50 ribu rupiah hingga 300 ribu rupiah. Ayo, giliran kamu nih yang coba wisata ini, seru banget jadi destinasi untuk libur lebaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Setiankar Kiana, Fazer Ilham, Kantor Berita Antara, Muwartaan. Sub indo by broth3rmax